Pemisah Menteri Perdagangan Republik Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia karena meresmikan 251 kantor unit metrologi legal se-Indonesia di depan gedung sate Bandung pagi, Rabu pagi maksud kami. Menteri Perdagangan pun menargetkan, mohon maaf, tahun ini seluruh keopaten kota bisa memiliki kantor unit metrologi ilegal. Pada puncak peringatan Hari Konsumen Nasional Rabu pagi di depan gedung sate Bandung, Menteri Perdagangan Republik Indonesia menerima penghargaan dari MURI. Penanda tanganan prasasti sebagai bentuk peresmian 251 kantor unit metrologi legal di kabupaten kota se-Indonesia menjadi hal yang sangat diapresiasi pihak Museum Rekor Indonesia atau MURI. Menurut senior manajer MURI, NGADRI, peresmian serentak kantor badan metrologi legal se-Indonesia tersebut agar konsumen atau masyarakat lebih dilindungi dalam hal pengukuran atau tera. Raihan tersebut memecahkan rekor sebelumnya yang dilakukan pada masa gubernur akhir yaitu meresmikan 117 gedung UMKM secara serentak. Pertama adalah sebuah apresiasi kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kementerian Perdagangan mulai memikirkan secara serius terhadap perlindungan pemberdayaan konsumen dengan cara mendirikan gedung-gedung meteorologi di 250 lokasi di seluruh Indonesia ini. Gedung-gedung ini nanti akan menampung petugas-petugas meteorologi yang akan mengukur hal-hal tentang menyangkut timbangan, menyangkut ukuran tentang yang selama ini dipergunakan produksi dan konsumen. Oleh karena itu, kami mengapresinya itu yang kami catat adalah peresmian secara serentak dengan prasasti 251 gedung meteorologi legal. Sementara itu, menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggar Tiastolukita, peresmian ini untuk memicu kabupaten dan kota lainnya agar segera memiliki kantor unit meteorologi legal. Dirinya pun menargetkan tahun ini seluruh kabupaten kota memiliki kantor unit meteorologi legal. Seluruh daerah untuk juga menyiapkan unit pengelola meteorologinya. Sehingga seluruh pelayanan itu sudah kita siapkan semuanya secara seluruh. Jadi ini baru sebagian dan insya Allah akan bisa mencapai seluruh kota, kabupaten dan kota di tahun 2019 ini. Itu sebenarnya ketentuan, tetapi kita mau mulainya dengan persuasi dulu untuk mengajak seluruh pedagang untuk mereka benar-benar bisa menyampaikan atau menjual sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dan kemudian juga konsumen terus teredukasi mengenai hak-haknya. Dan kita hadir, menunjukkan pemerintah hadir. Kan tidak hanya pedagang saja Pak? Bukan, semuanya. Ada tembangan jembatan dan lain sebagainya. Dan termasuk juga BBM, semuanya kita akan lakukan air minum, kemudian listrik segala. Itu kita akan lebih tingkatkan lagi. Selain kantor unit meteorologi, Menteri Perdagangan pun meluncurkan Kang Ujang, yang merupakan tukang juru timbang di Jawa Barat. Hal tersebut sebagai bentuk ajakan kepada para pedagang agar menjual sesuai ukuran yang dijanjikan. Dan konsumen pun terus teredukasi mengenai haknya. Budi Hartati, Bandung TV